Miris, 10 pengkritik kebijakan PSA Kominfo kena teror online oleh orang tidak dikenal. Kebijakan PSA yang kontroversial munculin diskusi terbuka dengan tema Blokir Kominfo di Twitter Space. Nggak beneran diblokir sih, itu cuma diskusi online ngomongin kebijakan PSA aja. Gara-gara itu, partisipan diskusi kena doxing dan teror di WhatsApp. Ada Das Infani, Keletan Muslim, Ari Kriting, dan 7 orang pegiat digital lainnya. Serem banget dah, macam orde baru aja. In my Soto Opinion, negara lemah ngelindungin kebebasan berpendapat warganya. Amnesi Internasional sempat singgung kebebasan berpendapat Indonesia alami kemunduran setelah 23 tahun reformasi. Berpendapat dan bereksperisi di sosial media rasanya dosa besar aja. Kudu siap-siap kena teror atau kriminalisasi. Selain ancaman UU ITE, aktivis dan warga rawan kena serangan digital setelah mengkritik kebijakan pemerintah. Tercatat, ada 66 kasus serangan di tahun 2020, dan 14 kasus di tahun 2021. Korbannya akademisi, aktivis, dan publik figur. Kasus teror Blokir Kominfo belum terhitung ya. Terus negara harus gimana buat melindungi kebebasan berpendapat netizen? Kata Mbafatia, kebebasan sipil ada 3 pilar. 1. Adanya jaminan partisipasi masyarakat. 2. Perlindungan untuk mereka yang berisiko dilanggar kebebasannya. 3. Adanya wadah kebebasan berpendapat yang inklusif. Jangan sampai orang berpendapat dikit, eh kena teror online, Nora. Soal kasus teror Blokir Kominfo, pelaku belum diketahui. Apakah ini konspirasi buzzer? Hmm, nggak tahu deh. Kominfo bilang nggak tahu menau soal teror pengkritik kebijakan PSE. Jadi bukan mereka ya, ingat tuh. Pak Joni justru ingetin warga bareng-bareng bujuk aplikasi buat daftar PSE. Aduh, saya mau konten aja deh Pak. Gimana kalau Bapak jamin kebebasan demokrasi digital netizen? Tugas Bapak kan? Kalau kasus kayak gini dibiarin, orang jadi pada takut berpendapat nggak sih? Menurut lo gimana?